Piala Thomas 2024 akan menjadi turnamen terakhir Kento Momota sebagai pemain profesional. Tunggal putra asal Jepang itu memutuskan gantung raket dan menghentikan karir internasionalnya usai ajang tersebut. Seperti dikabarkan sebelumnya, Momota memang akan mengakhiri karir internasionalnya usai Piala Thomas 2024. Ini akan menjadi perjalanan terakhir Momota setelah sempat menduduki peringkat satu dunia sektor Tunggal Putra pada tahun 2018 silam. Ini kali terakhir saya bermain melawan pemain top, jadi saya hanya ingin menikmati turnamen ini dan memberikan yang terbaik. Kata Momota dikutip dari laman resmi BWF pada Jumat 26 April 2024. Momota pun tak menyangkal, merasa sedih karena pensiun dan tidak akan bertemu lagi dengan para pemain top dunia di dalam lapangan. Ajang Piala Thomas 2024 pun akan menjadi momen bagi Momota untuk mengucapkan salam perpisahan dengan para pemain top internasional. Saya merasa sedikit sedih karena tidak bisa bermain melawan mereka lagi. Namun saat ini saya senang berada di sini, karena ini adalah turnamen terakhir saya, saya akan berkeliling dan meminta pemain lain untuk berfoto dengan saya. Lanjutnya, ketika ditanya siapa pemain yang akan paling ia rindukan, memutang menjawab ada dua nama. Mereka adalah Victor Axelsen dari Denmark dan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia. Saya akan merindukan Victor Axelsen dan Anthony Sinisuka Ginting karena saya dan Axelsen berada di generasi yang sama dan bersama Ginting setiap kali kami bermain selalu sulit, ucap Kento Momota. Berbicara Momota dan Ginting, pertemuan keduanya memang sangat ditunggu karena kerap bermain sengit. Keduanya sudah bertemu 16 kali, 11 diantaranya dimenangkan oleh Kento Momota. Bahkan, saking dinanti, duel Momota dan Ginting memiliki nama tersendiri yaitu duel mereka, sering dijuluki dengan Momoke. Oke, sahabat badminton, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar terkait dengan keputusan Kento Momota untuk pensiun dari dunia bulu tangkis.